Oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman sekalian Hari ini kita akan bicara, belajar bersama tentang kontrusi kapal Nah kontrusi kapal materi pertama yaitu tentang biroklasifikasi Nah biroklasifikasi atau kalau di Indonesia namanya biroklasifikasi Indonesia Nah biroklasifikasi itu adalah badan teknik yang melakukan kegiatan-kegiatan Pertama pengawasan baik untuk pembangunan kapal baru maupun kapal yang sedang beroperasi Yang kedua pemberian sertifikasi untuk kapal-kapal yang telah lulus penilaian Atas kesempurnaan konstruksi dan kelengkapannya Nah kapal yang telah lulus uji kelas akan terekristasi dan dikelaskan menurut keadaan teknisnya Nah biroklasifikasi Indonesia itu adalah biroklasifikasi yang berasal dari Indonesia Sementara biroklasifikasi dari negara-negara lain itu juga banyak Mereka itu berasosiasi membentuk yang namanya AJAX I-A-C-S International Association of Classification Societies Nah anggotanya, membersnya itu ada American Bureau of Shipping, ABS USA Bureau Veritas, BV, Perancis China Classification Society, China Kruasian Register of Shipping, Kruasia The North Veritas, Norwegia Germanischer Lloyd, Germany Indian Registration of Shipping, India Kemudian Korea Register of Shipping, KR Korea Selatan Lloyd Register of Shipping, LR British ya, Inggris Nippon KG, KUKI, kelas NK, Jepang Polski Register, Status Co, Polandia Registro Italiano Navale, RINA, Italia Kemudian Russian Maritime Register of Shipping, Rusia RS ya Ini yang paling tua itu Lloyd Register of Shipping Sejak tahun 1800 sudah ada dia Nah ini lambang-lambang dari biroklasifikasi atau simbolnya ya Lloyd Register itu simbolnya seperti ini yang kiri ini Biro klasifikasi tahun 64 ini Dahulu ada dua biru yaitu Biro klasifikasi Indonesia sama Jakarta Lloyd Kemudian ada kelas NK, ada lambangnya seperti ini CCS China Classification Society, Indian lambangnya seperti ini Kalau sudah familiar ya, kalau ABS itu yang lambangnya Eagle ini ya Jirnasir Lloyd sama Lloyd Register itu sebenarnya akarnya sama Lloyd DNV, The North Veritas, Norwegia Kemudian Biro klasifikasi setiap pembangunan kapal baru Diwajibkan untuk mengacu pada peraturan kelas yang terbaru Nah klasifikasi itu meliputi empat bagian utama Yaitu badan kapal, sip hal, permesinan masineris, instansi listrik, electrical installation Kemudian peralatan jangkar dan hancurung equipment Kalau saya melihat mata kuliah kita itu akarnya empat semua ini ya Akarnya ya, kalau saya melihat ya Permesinan kapal itu ada kapal 1, 2 Kemudian elektrik, apa namanya, kelistrikan kapal Itu juga ada dua Yang satunya kelistrikan kapal dan elektronika kapal Kemudian peralatan jangkar dan hancurung equipment itu masuk ke permesinan kapal 1 dan 2 Permesinan kapal 1, mesin-mesin utamanya Permesinan kapal 2 itu dek misineri ya Yaitu peralatan jangkar dan lain-lain ya Kemudian badan kapal itu ikut mata kuliah-mata kuliah ke konstruksi kapal Gambar penampang melintang dan memanjang Nah fungsi dan tugas yang lain ya Selain menangani masalah konstruksi, permesinan dan material Biro klasifikasi juga mendapatkan pemenang untuk menjalankan survei Yang didasarkan pada ICLL Atau International Convention on Loot Line ICLL tahun 1966 Kemudian International Convention for the Safety of Life at Sea Atau SOLAS 74 Kemudian International Convention for the Prevention of Pollution from Ship Atau Marine Pollution Prevention ya Marpol 73 Strip 78 Yang didatifikasi 78 IMO code untuk semikal and gas tanker Kemudian Convention of the Labor Organization Office Atau ILO Ini terkait Apa namanya Keselamatan Sertifikasi Keamanan bagi kru kapal yang mengoperasikan kapal Kemudian Klasifikasi memungkinkan galangan-galangan kapal Melaksanakan pembangunan menurut standar Nah peraturan yang tertuang pada klasifikasi Mengacu pada Pengalaman praktek selama bertahun-tahun Yang kedua adalah penelitian secara ilmiah Yang ketiga Perhitungan-perhitungan Nah pengalaman praktek selama bertahun-tahun itu Dari galangan masing-masing itu berbeda-beda Petipal yang sudah berdiri sejak tahun 80 Dahulu namanya Marine Waktu zaman Belanda itu sudah berdiri tahun 32 Kemudian Penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh kampus Dan juga biroklasifikasi sendiri Maka Penelitian-penelitian yang berasal dari kampus Terkait masalah-masalah perkapalan Atau Merin atau maritin Itu sebenarnya juga Membawa Kebijakan pada biroklasifikasi Di luar perhitungan konstruksi berdasarkan biroklasifikasi Kesemurunan hasil dapat diraih dengan Pemeriksaan dan pengawasan selama pembangunan kapal Yang kedua Pengujian bahan dan perlengkapannya Biroklasifikasi juga mengawasi dan memberikan petunjuk Dalam perbaikan dan konversi kapal Ini yang Mata kuliah biroklasifikasi ini Yang masalah perbaikan dan konversi ini Mata kuliah Reparasi kapal di semester 5 Nah Sertifikasi yang dikeluarkan oleh biroklasifikasi Menjadi ajuan biak perusahaan asuransi Untuk mengeluarkan asuransi bagi kapal tersebut ketika beroperasi Jadi sekarang sudah ada Indonesia dulu tidak mengenal asuransi untuk kapal Sekarang sudah mengenal Jadi kapal itu bisa dijaminkan sebagai aset Dahulu tidak bisa Maka itu Acuan dari pihak bank Atau perusahaan asuransi adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh biroklasifikasi itu Jadi ada dua Sertifikat pembangunan dan sertifikasi kelayakannya Nah kapal yang mendapatkan kelas dari biroklasifikasi Apan memperoleh premi asuransi yang lebih rendah Dibanding kapal yang tidak mempunyai sertifikasi kelas Kemudian Pengawasan yang menyeluruh dari biroklasifikasi Akan memberikan jaminan keselamatan Bagi keawak kapal Penumpang dan pemilik barang Nah ini sertifikat Tanda kelas Yang dikeluarkan oleh biroklasifikasi Biasanya di kapalnya muncul Di Mana di depannya Bangunan atas itu Ini contoh ya Kalau karakternya adalah A100 dalam kurung I Maka lambungnya itu secara sempurna Itu dibangun Berdasarkan pengawasan dari biroklasifikasi Dan dia sempurna Notasinya adalah oil tanker Berarti kapalnya adalah kapal pengantut minyak Kemudian mesineri Kalau tandanya SM Maka permesinannya dibangun Berdasarkan pengawasan biroklasifikasi Dan dibangun secara sempurna Notasinya adalah OT Atau oil tanker Nah definisi dari tanda tadi ya Kapal yang seluruh bagiannya memenuhi peraturan kontrusi dari BKI A100 Dibangun secara sempurna Dan diawasi secara penuh oleh BKI Maka namanya A100 A90 Kapal yang tidak seluruh bagiannya memenuhi peraturan kontrusi BKI A90 Ada sebagian Yang tidak memenuhi peraturan BKI Contoh bracketnya ada yang kurang Contoh lagi Ada beberapa bagian ketebalan lepat Yang tidak memenuhi standar BKI Contoh ini ya Kemudian untuk permesinan atau mesineri SM Motor induk Motor bantu Dan perlengkapan penunjang Motor induk Serta instalasi strik Memenuhi peraturan BKI A Min SM Diberikan untuk instalasi permesinan termasuk instalasi strik Untuk non self-propressal vessel Untuk vessel dan bangunan apung lainnya Sesuai dengan peraturan BKI ASM Itu contohnya adalah untuk Kapal-kapal yang Tidak memiliki propulsi untuk menggerakkan kapal Propulsinya hantar untuk menggerakkan kapal ke posisi semula Contoh-contoh adalah bangunan apung lepas pantai Yang dahulu sempat kita bicarakan di Pengantar Teknologi Perkapalan Ada propellernya Tapi propellernya untuk Tidak untuk bergerak Sampai ke VS Tapi hanya bergerak untuk memenuhi Manuvering kapal Untuk melawan gelombang Melawan arus laut Memposisikan kapal tersebut Kemudian Persemasinan mesineri yang tanda SM Di atasnya ada garisnya Maka motor induk Motor bantu Dan perlengkapan penunjang Motor induk Serta instalasi listrik Tidak memenuhi persatuan BKI Jadi tidak memenuhi persatuan BKI A-SM Tanda garis Di atasnya Diberikan untuk instalasi permesinan Termasuk instalasi listrik Untuk non-self-propelled vessel Dan penggunaan apung lainnya Tidak sesuai dengan persatuan BKI Jadi ada dua tipe Untuk permesinan Yaitu SM Dan ASM SM yang ada tanda garis atasnya Dan ASM yang ada tanda garis atasnya Tidak memenuhi Sebentar ada Apa namanya WA ini Sebentar Oke Kita lanjut ya Nah ini tanda untuk peralatan jangkar Atau anchoring equipment Termasuk anchors Jangkarnya Chain kabelnya Kemudian windlassnya Kalau tandanya I I dalam lingkaran ini Romawi I dalam lingkaran Seluruh peralatan jangkar Memenuhi persatuan peraturan Konstruksi Biro Klasifikasi Kalau tanda Romawi II I Dalam lingkaran Kapal yang tidak seluruh peralatan jangkar Memenuhi persatuan peraturan Konstruksi BKI Kalau tanda Dalam lingkaran Kemudian ada tanda minus Kapal yang tidak memiliki peralatan jangkar Contohnya Unmanned Bars Jadi Ada kapal yang tidak ada peralatan jangkarnya Contohnya ya Apa namanya Tongkang Tongkang itu tandanya pasti Apa namanya ASM Tanda garis ASM Kemudian ada tanda minusnya ini Itu tongkang Kalau ini Kapal yang tidak seluruh peralatan jangkar Memenuhi Tidak memenuhi dalam pembangunannya ya Tanda kelas untuk survei dan supervisi Konstruksi Tanda seperti ini ya Tanda Apa namanya Plus Romawi ini ya Lambung Instalasi permesinan Peralatan jangkar Dan peralatan lainnya Dalam kurung Instalasi refrigerasi Dibangun Berdasarkan supervisi BKI Kalau tanda Romawi plus Tanda-tanda garis bawahnya Maka Lambung Instalasi permesinan Peralatan jangkar Dan peralatan lainnya Termasuk Instalasi refrigerasi Dibangun Berdasarkan supervisi Oleh asosiasi kelas lainnya Dan untuk selanjutnya Dikelaskan oleh BKI Ini contoh untuk kapal Yang dibangun di Jepang Dan kemudian diimpor oleh Indonesia Maka yang pertama Dikelaskan di sana Untuk selanjutnya Dikelaskan oleh BKI Maka tanda lambungnya Seperti ini Tanda Survei dan supervisi Konstruksinya Tandanya seperti ini Nah Kapal yang dikelaskan BKI Wajib dilakukan survei Yang pertama adalah Tahunan Atau anual survei Dilakukan tiap tahun Survei antara Atau intermediate survey Dilakukan antara dua Survei pembaruan kelas Nah survei pembaruan kelas Yang dilakukan tiap Empat atau lima tahun Jadi ada tiga tipe Survei yang dari BKI Survei tahunan Ini yang Apa namanya Terjatwal ya Survei tahunan Kemudian intermediate survey Dilakukan diantara dua Survei pembaruan kelas Kemudian survei pembaruan kelas Dilakukan tiap empat Atau lima tahun Nah Kemudian ada jenis Survei khusus Survei khusus untuk Pengujian mesin Dan perlengkapannya Kemudian Survei khusus yang lain adalah Survei kerusakan Dan perbaikan Dilakukan apabila Terjadi kerusakan pada lambung Instalasi permesinan Dan listrik Survei ini juga dapat dilakukan Apabila diduga terjadi kerusakan Jadi Survei ini contohnya Pihak operator mengatakan Pak ini rusak Dan kemudian harus diganti Maka ketika rusak Dan diganti itu Dilakukan survei khusus oleh BKI Contoh lagi Kalau kapalnya Kecelakaan Maka dilakukan juga Survei kerusakan Survei khusus yang ketiga adalah Survei yang dilakukan Di antara dua survei berkala Bukan intermediate survei Jadi di antara Annual survei Tapi bukan intermediate survei Itu namanya Survei khusus Nah Survei perbanjian kelas Dilakukan jika Survei perbanjian kelas Tidak dapat disiakan pada waktunya Nah Survei perbanjian kelas Yang 4 atau 5 tahun tadi Tidak tepat waktu Tidak selesai pada saatnya Maka ditambahkan Survei perbanjian kelas Nah Survei perbanjian kelas bersambung Dilakukan atas perbanjian pemilik Contohnya Uangnya habis Untuk Survei perbanjian kelas Dan kemudian meminta pada BKI Pak Ini saya operasikan dahulu Tapi ada beberapa Apa Komen dari BKI Yang Kami lakukan Melalui survei khusus Maka namanya Survei perbanjian kelas bersambung Atas permintaan pemilik Nah Tidak berlakunya kelas Seri tiga kelas tidak berlaku Kalau Survei tahunan terapung Dan di atas dok Tidak dilaksanakan pada waktunya Maka kapal tidak boleh beroperasi Kedua Kapal melalui keresuaikan Dan tidak dilaporkan Kepada survei BKI Di pelapan terdekat Untuk dimiliki survei Ketiga Perbaikan yang perlu dilakukan Tidak sesuai Dengan peraturan BKI Keempat Perbaikan yang direkomendasikan Survei tidak dilakukan pada waktunya Kelima Survei yang telah direkomendasikan Tidak dilaksanakan pada waktunya Nah ini Contoh pencabutan kelas Sampai kemarin sudah mencari Data register kapal Di BKI Itu ada juga yang namanya Suspended Namanya Yaitu Survei Kelas yang dicabut BKI akan mencabut Bila Atas kasus-kasus tertentu ya Atas permintaan pemilik Yang sah Bila hal yang menyebabkan kapal Ditanggukan Tidak dilapetkan Ini ada beberapa yang Di Biro Klasifikasi Ada di Kelasnya Contoh nama kapal adalah Maju Jaya I Maju Jaya II Ini di Suspended ya Zaman kemarin kan BKI Co.id ya Ini dari www.klasifikasiindonesia.com Ini ya Eh Bukan .com Tapi .co.id Klasifikasiindonesia.co.id Kemudian Menangguhan kelas Atau Suspend Ini suspend namanya Disuspend apabila Ada alasannya Atas permintaan pemilik Ada macam-macam Alasannya Bisa Jaman lihat Kemarin saat Jaman mencari Resistor kapal Untuk data kapal Di tugasannya Nah garis tuh Contoh Nama kapalnya Kumalatrang Ada nama kapalnya Armada Prima Eh sorry Ini nama kapalnya Tidak kelihatan nih Ini pemiliknya Kumalatrang PT ya Yang atas adalah APM II Armada Prima Nusantara PT ya Ini yang suspended Yang tadi yang pertama Dalam Maju Jaya Ini nama kapal 1 Maju Jaya 1 Maju Jaya 2 itu Dicabut kelasnya Yang ini ditangguhkan Atau suspended Nah Suspended Kelas suspended From 17 November 2012 Ini nama kapalnya Adalah Adam Tak 3 Pemiliknya PT. Ekanusabari Sama-sama bisa Mencari kapal-kapal Yang suspended Nah kemarin Nah kemarin Di www.kelasnk.org .jp ya Itu register Register strip Juga muncul Kelas-kelas yang suspended Kemarin yang kita cari Nama register kapal Untuk Pembanding Untuk Ukuran utama kapalnya Itu ada yang suspended Tapi Apakah boleh dipakai Untuk Tugas kita Boleh Kelas yang suspended Itu boleh Boleh ya Karena Dia awalnya Sudah terregister Nah kemudian register kapal Caranya mencari Kemarin sudah Sama-sama Bisa lihat ya Ada Masuk ke Register kapal Kemudian Bisa mencari Nomor registernya Bisa langsung Mencari nama kapalnya Kemudian cari Muncul nama register Nama kapalnya apa Kemudian di klik di Nama kapalnya Muncul lah Karakter dari kapal tersebut Yang sudah terregister di Biro Klasifika Indonesia Atau kelas NK Kelas-kelas yang lain Kemudian Data umum kapal ini Ada pertama Yang PKI ya General Data Ada kodenya ini Di atas ini A100 Dalam kurung Romawi I Kemudian P Kemudian ada SM SM berarti sempurna ini Ada P itu Melayar di mana P itu Kemudian Lambung kapalnya Datanya ini ya Ukuran panjang Kalau A nya Ukuran B nya ada LPP ada Kemudian ada Ada permesinannya Merk mesinnya apa Merk mesin ya Eh sorry Oh iya ini Merk mesin Yanmar Propelernya pakai Prol Berapa Bleed Jumlah mesin Bantunya ada berapa Kemudian Ada Apa namanya Data BHP nya berapa Tahun berapa Pembuatan mesinnya Axel Recip ini Bentar Ada yang Abdul Rahman Shah ini Terlalu Terklik ini Tunggu sebentar ya Oke Ini data di resistir kapal Nah Kalau di kelas NK Contohnya seperti ini Muncul nih Pas update 13 Februari 2013 Ada nama kapal Emeralda Emeral Gloria Pertama nama kapalnya Hight Rider Kedua nama kapalnya Diubah menjadi Emeral Gloria Ketiga nama kapalnya Diganti dengan Emeral Driver Pemiliknya adalah PT Cakrabahana Yang kanan Ada Ukuran-ukuran kapal Yang kiri Yang kiri ini Dimensi kapal Kapasitas sanggutnya DWT nya berapa GT nya berapa NT nya berapa Di kanan itu ada Ukuran utama kapal Permasinannya Dan Semua yang ada Yang wajib Disitakan dalam Register kapal tersebut Nah kemudian ini Pengenalan dimensi kapal ya Ini yang Dahulu sudah pernah kita pelajari Di teori bangunan kapal Dan kemudian Sampai sekarang praktikum Di teori bangunan kapal ya Ini LPP Ini LPP Sampai ke depan sini LBL LOA Nah gitu ya Kemudian B DEP H Atau D Kemudian DRAF T T atau D kecil Kemudian Pengertian di BKI Biroklasifikasi Volume 2 Leng Nah ini Ada pengertian 96% Sampai 97% Ini nanti Sampai bisa membacanya sendiri Di BKI Volume 2 Sampai bisa Mengunduhnya Peraturan BKI ini ya Ada pengertian dari L adalah Panjang dalam meter On summer load Water line From the foreset To the stem Ini L ya Berarti L ini apa LPP Kemudian LC Atau Panjang Konstruksi The length LC Tekken 8-96% Pada water line Pada 8-6 8-5% At least Ini Panjang Konstruksi Kemudian BKI Untuk According to Solas 74 Panjang L Diukur Between Perpendicular Untuk LS LS ya Referent is made to Division and Solas Jadi Ada beberapa Kategori Tidak hanya LPP Tapi L Konstruksi Kemudian ada L Between Perpendicular Juga Yang di Biroklasifikasi Berdasarkan aturan IMO Atau Solas Nah Subdivision Untuk Leng LS Ini LS Ada perbedaannya LS Is the greatest Projected Molded Length Of the path Atau Kalau bahasa Kita adalah LOA Tapi Kalau disininya Muncul Maka LS Ini juga Berbeda LS Kalau ada Penambahan Di atasnya The greatest Projected Molded Length Of the path Of the ship Below deck Or ship Deck Limiting The vertical Extent Of floating With the ship At the deepest Subdivision Load line Kalau Didivisikan Ini Maka LS Itu sebenarnya Adalah LOA Kalau ada Penambahan Floating Di atas Maka Ditambahkan Dengan LS Maka LS Sebenarnya Adalah Penambahan Panjang Dari ini Pengertian LS Tidak kita Pakai Dalam Perancangan Untuk Kapal Kita Karena Agak rumit Untuk Matakulia-matakulia Di training Manusukur Kapal Maka Pengertian LS Untuk Sementara Kita Tapi nanti Kalau sampai Sudah Jadi Sarjana Wajib Memahami Kemudian FP Nah itu Kemarin Pengertian-pengertian Waktu di teori Bangunan Kapal 1 Eh TBK Kemarin Yang di semester Kemarin Yang sekarang Juga di praktikum Apa itu FP Dimana FP B Atau Brad Dimana Kemudian H Itu dimana T Dimana Pengertiannya Juga harus diketahui Sama Bisa membacanya Sendiri Di Biro Klasifikasi Indonesia Volume 2 Edisi Yang terbaru 2020 Ada Ada Seksen 1 Subdivisi H Ayat 2 Pasal 8 Nah Pembagian daerah pelayaran Ada kode kapal yang tadi ada P ya Di tanda kapal tadi ada Kemudian Ada Kekuatan kapal Diberikan menurut Daerah pelayarannya Ring of service Kalau kapal itu Dibelakannya Tidak ada nota visinya Memangnya A100 Kemudian Bunder I Kemudian SM Kemudian Di belakangnya Tidak ada notasinya Maka Dia bisa melalui Unlimited Ring of service Termasuk Klas samudera Tapi Kalau di belakangnya Ada tanda Kode P Restricted Ocean Service Nah Hanya peralian Di Asia Tenggara Samudera Yang sekurangnya Pada jarak 200 nautical mile Terdapat pelabuhan Atau Offshore platform Yang bisa disinggahi Nanti Kalau terjadi apa-apa Itu Kalau jaraknya Ada 200 nautical mile Maka kalau di Laut Jawa itu Pasti P Mediterranean Sea Laut di Mediterranean Itu kan Terlindungi Kemudian Laut Hitam Black Sea Kemudian Laut Karibia Itu walaupun Laut lepas Tapi dia Model teluk Kemudian L Itu adalah Costing Service Atau Pelayanan Pantai Yang sampai Dengan 50 nautical mile Jadi Dia Berlayarnya Itu Maximum 50 Nautical mile Dari Garis Pantai Jadi Namanya Tanjung Perak Ke Tanjung Priuk Tanjung Perak Ke Meneng Tanjung Priuk Ke Pelabuhan Meneng Maka Itu Dianggap Sebagai Costing Service Costing Service Atau Pelayaran Pantai Setelah itu T Adalah untuk Pelayaran Salon Water Service Pelayaran yang tenang Dalam teluk Atau daerah pelabuhan T Untuk kapal-kapal tunda Yang Untuk tundanya Tunda Dermaga Itu Kodenya adalah T Untuk D Inland Water W Service Seluruh perawan Danau dan sungai Yang berada di Indonesia Peraturan lain Yang memiliki Karakter yang sebanding Yang ini Kapal-kapal yang ada Di teluk Danau Sibul Danau Toba Itu Agak rumit Di belakangnya itu Belakangnya adalah D Tapi Danau Danau Toba itu Kedalamannya Sampai 600 meter Maka Seharusnya Dia juga harus memenuhi Peraturan-peraturan Untuk Pelayaran di Apa namanya Di P Karena Dalamnya itu Sampai 600 600 meter Danau Toba Nah ini Untuk Ini yang Umumnya adalah Danau dan sungai Ini yang untuk Danau dan sungai Umumnya Kemudian ini Contoh penggunaan Service ring Service ring Validity Eqivalency Kemudian L per 16 L per 18 L per 19 L per 16 Kalau panjangnya Dibagi 16 Maka untuk Unlimited ring Of service N P Untuk restritic Ocean Atau Dan untuk P Ini untuk H ya Tinggi geladak Dari Kil ke tinggi geladak Kalau nilainya adalah L dibagi 16 Maka dia untuk Unlimited ring Of service Dan untuk P Kalau panjangnya L nya Adalah Dibagi 18 Maka untuk L atau Costing service Kalau panjangnya Dibagi 19 Nilainya Ketemu Ini untuk VOTE Atau Seltrude Selo water service Ini ada aturan-aturan Yang di Biro klasifikasi Kemudian untuk Minimum Midship section Modulus Ini Nanti akan kita Pelajari lebih detail Di Simeter 5 Simeter 5 Untuk mata kuliah Kontrusi kapal Tugas gambar Pernama melintang Memanjang dan bukan kulit Simeter 5 Masih banyak Ini Pemahaman umum Bagaimana cara membaca Kelas BKI Begitu Materi kita Hari ini Saya ucapkan terima kasih Ada waktu Masih 5 menit Untuk Tanya jawab Silahkan Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan Tidak ada pertanyaan 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 Oke cukup Saya ucapkan terima kasih Untuk Mas Rian Kavi Yudistira Tolong dikirimkan Absensi Saya belum Nyeting absensi Walaupun Minggu Kemarin Pak Dari pihak admin Sudah menyampaikan Sudah bisa diakses Saya belum bisa Ngeakses ternyata Absensi Maka absensi Yang saya pakai Untuk 2 minggu ini Masih absensi Yang dikirimkan oleh Ketua kelasnya Masing-masing Saya ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya